Semua itu untuk melambangkan Puisi-puisi mereka itu untuk menceritakan Keagungan Tuhan Kemahakuasaan Tuhan Kehebatan Tuhan dan juga pak pujian kepada Tuhan Memang harus diakui Salah satu yang menjadi tak persoalan Yang menjadi faktor kenapa Mayoritas orang Kristen Kurang tertarik Memahami, mendalami PL dengan serius Salah satu persoalannya adalah Masalah faktor bahasa Artinya kitab-kitab asli Daripada perjanjian lama itu kan Bapak Ibu Ditulis di dalam bahasa Ibrani kuno Memang Bahasa Ibrani asli Yang kadang-kadang Kosa kata Atau perbendaharaan bahasa Indonesia Kurang Cukup banyak bisa mengkaper Atau memberikan penjelasan Tentang Isi dari alkitab Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Dari Ibrani ke Indonesia Memang kosa kata Perbendaharaan kata Bahasa Indonesia Kurang membedai Sehingga mayoritas orang Kristen Kesulitan Tapi kalau diteologikan Sebenarnya kita ada mata kuliah Mata kuliah Ibrani dan Yunani Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan itu Nanti akan kita atur waktunya Nah Yang berikutnya ada halangan budaya Artinya apa PL Ditulis itu PL itu diturunkan Di tengah-tengah budaya Di tengah-tengah suku Di tengah-tengah manusia Yang namanya Orang Israel Ini saya katakan tadi Hati-hati Bapak Ibu Kita tidak boleh asal main Comot isi kitab PL Tanpa melihat konteksnya Kitab itu Di dalam hubungannya kita hari ini Saya kasih contoh Dulu ada sebagian kecil orang Kristen Ya Waktu masa-masa Banyak pembakaran gereja Ada Pengajaran yang mengatakan Gigi-ganti gigi Mata-ganti mata Leher-ganti leher Apa artinya kiri-kiri Kalau gereja kita dibakar Punya mereka juga Kita harus bakar Kalau salah pemilisa Saudara kita juga Dimunuh Kita juga harus bunuh Maka waktu beristiwa Gerusuhan diambut Saudara kita Seberang membentuk Yang namanya Laskar Jihan Kita orang Kristen Juga tidak mau Ketinggalan kereta Dibentuk juga Yang namanya Laskar Kristus Bagus Saudara Ini karena Tidak melihat Konteks Ayat di PL Sehingga asal Main comok Maka disini Harus kita pelajari juga Budaya Budaya disana Pada jaman Tuhan bekerja Berkarya di antara Orang Kristen Kan berada dengan Budaya kita Maka salah satu Contoh yang terbaik Kekristianan Makin lebih maju Dan berkembang Saya lihat Bisa memilah Bisa memisahkan Budaya Orang Israel Dengan budaya Dimana Orang Kristen hadir Atau hidup Contoh Pada negeri Waktu jaman Tuhan Yesus Rata-rata Orang Israel Itu pakaiannya Pakaian bagaimana Pakai suruban Pakai suruban Wanita-wanita disana Juga pakai Penutup kepala Tetapi Firman Tuhan Di dalam konteks Budaya kita Indonesia Tidak perlu Kita harus pakai suruban Tidak perlu pakai Penutup kepala Dan perempuan Yang penting Memakai pakaian Yang sopan aja Nah Ini salah satu contoh Bagaimana kita harus Bisa melihat Konteks budaya disana Dengan konteks budaya disini Ada masalah Kesetiaan Dan orang Kristen Yang sangat begitu rendah Sangat begitu minim Untuk mendalami Memedalami Dan juga membaca VR Bapak-Ibu Saudara Cek aja Hari-hari ini Gereja Sangat minim Mengambil Bahan khutbahnya Hamba-hamba Tuhannya Dari PL Banyakan dari Perjanjian baru Berarti disitu Terjadi degradasi Ya Tentang Pemahaman Perjanjian baru Sadar atau tidak sadar Orang ini sudah mulai Menganggap Bahwa yang menjadi Firman itu adalah Perjanjian baru Tapi PL Bukan perjanjian baru Di gereja saya Wajib hukumnya Kami harus sebagai pendeta Sebagai pastor Menyampaikan renungan itu Dengan adil Artinya apa? Tidak boleh hanya Mengultip dari PB Tapi juga harus mengultip dari PR Di gereja-gereja Itulah alasannya Kenapa di gereja-gereja Protestan Saya tidak tahu Apakah semua Tapi yang saya tahu GKJ GKJ Itu masih ada Pembacaan kita PL dan PB Sebelum masuk Kota Apa misinya Apa tujuan Yang dibalik itu Supaya Jemaah itu tahu Bahwa PL Juga firman Tuhan Bukan hanya PB Supaya Jemaah tahu Bahwa perjanjian baru ini Tidak mungkin lahir dan ada Kalau tidak ada PL Supaya Jemaah tahu Kita hanya baru bisa memahami PB dengan benar Kalau kita memahami PL dengan benar Maka Saya salah satu target saya Jangan sampai Bapak Ibu kita Memilah-milih Memisahkan PL dan PB Berbahaya Karena sering kali saya katakan Kalau isi pikiran kita Sudah salah Maka praktik hidup kita Pasti salah Karena firman Tuhan Juga berkata Pohon Buah dari pohon Tidak akan pernah Jauh dari Pohonnya Maka ini perlu kita pahami Secara komprehensif Jadi perlu konsistensi Perlu ketekunan Dan membaca Maka saya mendorong kita Bapak Ibu Ayolah Jangan hanya PB Tuhan dibaca Saya berharap Mulai besok Pasur mulai Sharing lah Kutiplah PL Di grup kita Pasur Karena selama ini Saya lihat yang dikirim Pasur itu PB Terus Saya lagi menunggu Pasur kirim PL Pak Ya Saya baca Bapak Ibu Pertama kali itu Mulai dari PL Saya baca Saya jadi mahasis Masjid 1 Ini penting Jadi kalau Bapak Ibu Kutbah Kalau Bapak Ibu Mulai Ya Dicobalah Dikombinasikan Antara PL Dan PB Supaya apa Pemahaman kita Lebih rentak Penjelasan kita Lebih baik Pemahaman jemaah Juga Utuh Maka kalau Bapak Ibu Perhatikan Di materi-materi kita Itu selalu Saya Usahakan Dan kupayakan Bukan hanya PB Tapi ada PL Memang menjadi Tantangan terbesar Hari ini Saya katakan tadi Ya Kalau PB itu kan Memang orang Sering katakan Ya gimana Orang sering Komplem begini Pak Moneh Gimana ya Pak ya Saya sudah cuba Baca PL Pak Tapi saya jadi Puying dan pusing Pak Lalu saya bilang Kenapa Pak Puying dan pusing Saya bilang Ya karena Ketemu sil sila Nah Lalu saya pikir begini Pak Tony Itu kan Sil sila itu Gak ada hubungannya Dengan saya Pak Gak ada Gak ada Gak ada relevan Siga dengan saya Jadi akhirnya Saya langsung tinggalkan Karena itu PL Jadi sekarang Saya gak mau lagi Baca PL Saya baby aja Pak Tony Saya bilang Bahaya Saya bilang Bapak Ibu Kenapa sil sila itu Banyak dijelaskan Di dalam PL Bapak Ibu tahu Sil sila yang ada di PL Itu berkorelasi kuat Dengan ujung Dari kelahiran Yesus Jadi sil sila itu Memberikan arti dan Pemaknaan buat kita Bahwa Yesus itu Secara historis Jelas historis Tidak ujung-ucuk Dia Lahir di dunia ini Tanpa latar belakang Tanpa histori Gak Itu mau dijelaskan Di situ Yang kedua Kenapa historis itu Menjadi penting Kita pahami di PL Dalam hubungannya Dengan Yesus Supaya orang Tidak ujung-ucuk Nanti ngaku-ngaku Menjadi Yesus Bapak Ibu Tau kan Kita udah belajar Dalam mata kuliah Apologi 3 Kan Bapak Ibu Hari-hari ini Ada banyak orang Mengunculkan diri Menyatakan diri Yesus dari Bandung Yesus dari Surabaya Yesus dari Sumatera Yesus dari Papua Termasuk dari Korea Kenapa itu sampai muncul Karena tidak pernah Memahami Konsep PL Hubungannya dalam konteks Mempelajari historis Yesus jangan menang Itu yang mau diselamatkan Itu yang mau ditolong Itu yang mau diantisipasi Oleh Tuhan Makanya historis Di dalam PL itu Perlu menjelaskan Ini saya harus Jelaskan kepada Bapak Ibu Supaya jangan juga Kita langsung berpikir Kenapa Tuhan ini Membuat kita jadi pusing Baca Pimpang Gaya Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Aku atau tidak Penting gak sih historis itu Histori itu Buat kita penting gak Apalagi untuk sejenis saya Dengan Pak Sumbaktin Yang orang patah kini Historis itu kan Buat kita penting Saya Iya kan Menurutkan historis Dari Bapak saya kan Kuta Soi Pak Sur Pak Sur tidak ucuk-ucuk Langsung dapat Marga Sur Bakti Kalau Bapaknya Bukan Sur Bakti Dari mana itu Ceritanya Kok 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 jadi Marga saya Yang dibahas Saya mau mengatakan Begini sebenarnya Pak Saya itu Saya itu Mantan Majelis Pak Oke Ya Dulu saya Waktu melayani Tidak pernah Hanya dikutip Perjanjian lama Saja Pasti Ada perjanjian Barunya Dan itu berimbang Oke Bagus lah Sudah Tapi Kalau kita Ambil Perjanjian Baru Pasti Sudah Ada Perjanjian Lamanya Gak mungkin Ada Perjanjian Barunya Tanpa Ada Perjanjian Lama Tapi Sebentar Pak Sebentar Pak Tapi kalau Bapak Kutip Perjanjian Lama Belum Tentu Digenapi Perjanjian Baru Karena Bapak Bisa Nanti Waktu Kedatangan Kedua Nah Oke Itu alasan Pertama Kenapa Saya Tidak Berani Mengutip Perjanjian Lama Karena Saya Yang Alasan Kedua Saya Bukan Orang Teologi Sekolah Saya Bukan Sekolah Teologi Sudah Lalu Saya Kalau Menulis Sesingkat Mungkin Kalau Saya Tulis Dua-duanya Tidak Muat Itu Handphone Pak Jadi Yang Pasti-pasti Saya Ambil Perjanjian Baru Sudah Pasti Ada Perjanjian Laman Nah Itu Masalahnya Tapi Kalau Saya Nulis Di Warta Gereja Mungkin Beda Karena Di sana Diberikan Ruang Lebih Cukup Tapi Kalau Di handphone Cuma Sesedikit Itu Dan Sesingkat Mungkin Itu Masalahnya Jadi Saya Bukan Tidak Percaya Perjanjian Lama Tidak Saya 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 Punya Keyakinan Apa Yang Ditulis Di Perjanjian Baru Sudah Pasti Ada Di Perjanjian Lama Oke Oke Ya Betul Karena Perjanjian Baru Itu Penggenapannya Tapi Apa Yang Ada Di Perjanjian Lama Belum Tentu Ada Di Perjanjian Baru Karena Bisa Digenapinya Nanti Waktu Kedatangan Kedua Ini Terima Oke Baik Iya Arti Pak Sur Tidak Lagi Anti Terhadap PL Tapi Rupanya Sudah Sejajar Saya Bukan Anti PL Tapi Saya Menekankan Kabar Baik Itu Datang Kabar Baik Itu Datang Bukan Di Perjanjian Lama Hati 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 Kalau Di Perjanjian Baru Itu Kabar Baik Terang Benerang Tapi Kalau Di Perjanjian Lama Itu Masih Dalam Bentuk Bayang Bayang Nah Makanya Selalu Saya Tekankan Ke Perjanjian Baru Perjanjian Baru Itu Sebenarnya Baik Pasur Saya Klarifikasi Ada sedikit Yang Tersenggol Ternyata Pasur Di PR Semenarnya Sudah Area Karya Penyelamatan Melalui Cara Tuhan Yang sudah Saya jelaskan Tadi Bagi Orang-orang PL Di PB Betul Ada juga Karya Penyelamatan Dengan Metode Dan Cara Yang Lebih Detail Spesifik Yang Mengarah Kepada Yesus Jadi Di PL Sama Di PB Sudah ada Karya Penyelamatan Tapi Cara Tuhan Menyelamatkannya Caranya Memang Bermina Nah Itu aja Masalah Marga Tadi Pak Saya mau Menjelaskannya Begini Historis itu Secara langsung Atau tidak Langsung Itu juga Kita Adopsi Maka Saya kasih contoh Tadi kita Orang Bata Begitu Penting Buat Kita Historis Saya Dapat Marga Huta Soe Itu kan Tidak Ucu-ucu Waktu Saya Lahir Ke Dunia Pasti Itu ada Historisnya Karena Dari Bapak Saya Bapak Saya Dapat Dari Orang Tuanya Dapat Dari Orang Tuanya Itu kan Historis Dari Situlah Kita Mudah Sebenarnya Untuk Berkomunikasi Dengan Orang Orang Lain Nah Maksud Saya Itu Juga Pesan Makna Yang Disampaikan Di Dalam PL Kenapa Banyak Disana Dijelaskan Tentang Masalah Histori Supaya Kita Tidak Anti Dengan Histori Itu Maksud Saya Dan Di sisi Lain Sebenarnya Ya Bahkan Saya Lihat Ada Banyak Orang-orang Kristen Juga Memberikan Nama Anaknya Orang-orang Di PL Kan Gitu Artinya Diakui Juga Kan Historis Itu Bermanfaat Dan Berguna Jadi Maksud Saya Jangan Langsung Kita Antipati Karena Di PL Itu Memang Banyak Bicara Masalah Sejarah Jangan Antipati Karena Kenapa Dari Sudah Jelaskan Tuhan Itu Juga Bekerja Dan Berkarya Di Dalam Sejarah Perjalanan Hidup Bangsa Israel Dan Juga Itu Akan Menolong Kita Membelajar Untuk Melihat Tuhan Bekerja Di Dalam Perjalanan Hidup Kita Sejarah Tuhan Nah Itu Bapak-bapak Nah Faktor Artinya Memiliki Praduga Yang Salah Ya Dalam Memandang PL Salah Satu Contohnya Ada Sebagian Orang Kristen Menganggap PL Itu Hanya Bicara Tentang Urusan Bangsa Israel Dengan Tuhan 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 Banyak Melakukan Karya Pekerjaannya Itu Lewat Bangsa Israel Pada Jaman PL Karena Memang Bangsa Yang Baru Pertama Kali Ada Dan Lahir Pada Waktu Itu Baru Bangsa Israel Maka Menjadi Satu Kewajaran Kalau Tuhan Banyak Mau Menyatakan Kasih Kuasanya Penyertaannya Lewat Bangsa Israel Wajar Artinya Apa Kalau Sekiranya Bangsa Indonesia Bangsa Yang Pertama Kali Dijinkan Tuhan Hadir Di Muka Bumi Ini Pastilah Tuhan Banyak Berbicara Tentang Bagaimana Alam Bekerja Dalam Diri Bangsa Indonesia Maka Dengan Ini Yang Satu Keharusan Bangsa Bangsa Lain Orang Singapura Orang Amerika Orang Indonesia Harus Belajar Bagaimana Tuhan Bekerja Dalam Diri Bangsa Indonesia Karena Memang Tuhan Memilih Bangsa Indonesia Menjadi Bangsa Yang Pertama Untuk Menjadi Alam Peragani Maka Maksud saya Begini Walaupun Bangsa Israel Itu Ya Adalah Bangsa Yang Pertama Tuhan Bisa Menyampaikan Memproklamasikan Karya Pekerjaannya Tidak Berarti PLI Itu Hanya Bicara Hanya Meludut Tentang Orang Israel Enggak Bapak Ibu Enggak Itu Juga Bicara Tentang Kita Kok Maka Itu Saya Selalu Jelaskan Tadi Apa Makna Perjalanan Bangsa Israel 40 tahun Mutar Mutar Bagi Hidup Kita Hari ini Kan Saya Jelaskan Tadi Itu Sama Persis Untuk Mengingatkan Kita Orang Kristal Kalau Kita Tidak Sengguh Bertoba Kalau Kita Tidak Sengguh Berubah Hidup Kita Usaha Kita Bisnis Kita Mutar Mutar Stagnar Sama Seperti Orang Israel Yang Mutar Mutar Sampai 40 tahun Bahkan Tadi Masih Pak Suri Di Dalam Perjalanan 40 tahun Banyak Meninggalkan Pak Suri Mereka Tidak Bertobat Artinya Apa Apa Relevensinya Apa Maknanya Bu Kita Hari Kalau Orang Kita Tidak Sungguh Bertobat Para Sudah Dikasih Nafah Sidup Kekuatan Dan Kesehatan Selama Berpuluh Tahun Hidup Di Dunia Ini Satu Tuhan Tuhan Bisa Langsung Mengatakan Lo Cekot Nah Hal-hal Yang Harus Jadi Gini Bagi Kita Hari Ini Mari Kita Ambil Maknanya Intisari Dari Bagaimana Tuhan Bekerja di Tengah-Tengah Bangsa Israel Bagi Hidup Kita Hari Ya Supaya Ini Bisa Kita Paham Nah Sesudara PL Adalah Perjanjian Allah Sekali Lagi PL Adalah Perjanjian Allah Kepada Manusia Lebih Spesifik Lebih Spesifik Pada Jaman Itu Kepada Orang Israel Tetapi Jangan Lupa Janji Allah Kepada Orang Israel Pada Saat Itu Masih Berlaku Janji Itu Buat Kita Hari Ini Janji Apa Itu Yang masih Berjanji Allah Kepada Orang Kepada Orang Israel Yang Masih Berbekas Yang Masih Berdampak Buat Kita Hari Ini Dua Tadi Penyelamatan Secara Jasmani Dan Penyelamatan Secara Roh Tidak Pernah Berubah Itu Dua Janji Penyelamatan Tadi Bagi Bagi Orang Di PIB Dan Juga Bagi Orang Yang Ada Di Jaman Ini Kan Bapak Ya Memang Janji Itu Waktunya Dimulai Dari Abraham Sampai Kepada Keturunannya Ya Jadi Bapak Ibu Kitab Keluaran Sampai Kitab Ulangan Sejarah Mengenai Berdampak Berjanjian Di Sinai Jadi Memang Sekali lagi Ya Jangan Kita Seujuan Aduh Kayaknya Orang Israel Istimewa Di Mata Tuhan Kok Kayaknya Paling Berharga Di Mata Tuhan Cuma Mereka Aja Bangsa Cita Indonesia Enggak Jangan Dulu Berpikir Ke arah Situ Bapak Ibu Karena Secara Historisnya Tuhan Kan Memberikan Otoritas Mereka Lebih Dulu Anlah Tapi Saya Mengatkan Juga Yang Terpenting Itu Kan Bukan Menjadi Warga Negara Israel Tapi Yang Penting Menjadi Warga Kerajaan Kristus Karena Kenapa Buat Apa Menjadi Warga Negara Israel Tetapi Masuk Neraka Karena Tidak Bertobat Kepada Yesus Lebih Baik Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia Inilah Kadang Kadang Yang Juga Tidak Dipahami Oleh Orang Parisi Bapak Ibu Sehingga Mereka Menganggap Wah Kami Kan Bangsa Pilihan Umat Bangsa Pertama Di Dunia Ini Pasti Kami Masuk Surga Semua Itu Konsep Orang Parisi Orang Yahudi Maka Wafisna Tanggal Perjanjian Baru Mereka Marah Mereka Bersama Mereka Gantung Tuhan Mengapa Karena Tidak Paham Misi Karena Tidak Paham Hubungan PL Dan PB Dia Saya Katakan Tadi Kalau Zaman Perjanjian Baru Orang Yahudi Memprotes Perjanjian Baru Kalau Di zaman Sekarang Orang Kristen Memprotes Perjanjian Lama Balik Aji Oke Nah Apa Apa Implikasi Pelajaran Penting Pemaknaan Penting Dari Apa Yang Sudah Kita Belajari Tadi Bapak Ibu Implikasinya Adalah Kita Menerima Apa Yang Dikatakan Oleh PL Sebagai Kebenaran Karena PL Itu Firman Tuhan Semua Yang Dicatat Di Dalam PL Itu Adalah Fakta Itu Adalah Bukti Bagaimana Allah Yang Kita Sembah Allah Yang Kita Percaya Benar 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 Dia Menyatakan Kasih Kuasanya Kepada Umat Manusia Dan Benar Benar Dia Menyelamatkan Manusia Baik Dalam Dua Hal Penyelamatan Jasmani Dan Penyelamatan Kota Perjanjian Yang Telah Dibuat Oleh Allah Kepada Abraham Dan Juga Kepada Musa Kepada Daud Dan Dan Sebagainya Itu Masih Terus Juga Berlangsung Atau Dipindak Lanjuti Melalui Kelahiran Yesus Kristus Kedunia Maka Bapak Ibu Secara Historis Yesus Itu Kan Lahir Dari Keturunan Abraham Musa Dan Seterus Nanti Bapak Ibu Bisa Lebih Paham Itu Nanti Di Dalam Mata Kulia Pembimbing Perjanjian Lama Tapi Saya Kira Bagian Sudah Itu Pasti Sudah Tahu Yang Kedua Kita Perlu Mana Artinya Sebab Allah Tidak Hanya Menghendaki Penyembahan Tetapi Juga Ketaatan Keadilan Kesetian Kekudusan Kebenaran Dan Kasih Artinya Disini Bukan Hanya PB Yang Perlu Kita Taati Yang Perlu Kita Hidupi Tapi PL Juga Harus Kita Hidupi Di Dalam Hidupi Sudah Parang Tentu Dengan Melihat Konteks Ya Bapak Ibu Jangan Sampai Saya Katakan Tadi Tidak Dilihat Konteks Lalu Ambil Gigi Ganti Gigi Mata Ganti Mata Lalu Diterapkan Dalam Hidup Hari Ini Ketemu Orang Kita Ditabuk Lalu Kita Tabuk Ulang Lihat Konteks Jadi Allah Ingin Agar Kita Menjadi Seperti Dia Jadi Kekristianan Itu Pemahaman Kita Akan Menjadi Benar 100% Pemahaman Kita Tentang Allah Dan Tentang Firman Tuhan Bisa 100% Benar Dan Tepat Kalau Kita Memahami PL Dan PB Sama Tidak Boleh Berat Saya Kira Ini Penting Kita Pahami Bapak Ibu Yang Dekasih